Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para muhabbin, para bajita ilmu yang dirahmati Allah SWT Kita pada hari ini memulai pembelajaran kitab Safina Kitab Safina Tunajah yaitu Kitab Fikih Sebelumnya kita terlebih dahulu Mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatiha Al-Fatiha di Mu'alifah Al-Khazal Kitab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Para muhabbin, para bajita ilmu yang dirahmati Allah SWT Kitab yang kita pelajari yaitu Kitab Safina Tunajah yaitu Barisan yang di atas Dari ini garis Sedangkan yang di dalam ini namanya adalah Kitab Kasifatul Shadja Karangan oleh Syekh An-Nawawai Sedangkan yang di luar yaitu Barisan di bawah Ini namanya Kitab Riyadul Badi'ah Baiklah kita pelajari Yaitu yang di luar Kitab Safina Tunajah Dan insya Allah juga kita masuk Dalam syarahnya ke dalam Kitab Kasifatul Shadja Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah SWT Yang memiliki sekalian alam Wabihi Dan dengan Allah SWT Kita memohon pertolongan Ala umur dunia Atas segala perkara dunia Dini dan perkara agama Jadi seluruh perkara dunia dan peragama Hanya kita memohon pertolongan kepada Allah Karena Allah SWT yang bisa menolong Jadi sepatasnya kita curhat Hanya kepada Allah SWT Kapanpun, dimanapun, dan di waktu apapun Kita hanya yang paling pantas Yaitu curhat, memposting Atau itu kita menyerahkan proposal Hanya kepada Allah SWT Wasallahu la, semoga Rahmat Allah Wasalamat dan keselamatan Ala segidina atas penghulu kita Muhammadin Nabi Muhammad Khattamin Nabiyyin Iaitu penutup Atau penyimpunannya sekalian para Nabi Wa alihi dan semoga Rahmat dan keselamatan Selalu tercurah kepada Keluarga Nabi Wasabihi dan sahabat Nabi Ajma'in seluruhnya Walahawlah dan tidak ada Daya untuk meninggalkan Segala maasiat Walahkuwatan dan tidak ada kekuatan Untuk mengerja ibadah Idlah terkecuali Billahil'anil'azim Dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi Yang Maha Agung Paslun Bermulai Arkanul Islami Bermula Rukun-Rukun Islam itu Ada lima Yang pertama adalah Penyaksian bahwasannya tidak ada Tuhan Yang sebenarnya disembah itu Malaikin Allah Dan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah sebenarnya Otosan Allah Jadi ini adalah Rukun Islam yang pertama Kalau kita imamalkan Rukun Islam yang pertama ini Berarti ini kita Menambah nilai-nilai Daripada keimanan Apabila kita tidak mengamalkan Dua kalimat syahadat ini Maka kita akan mengurangi Daripada nilai-nilai keimanan Dan kita berdusa Dan kita akan mendapat siksa Di antaranya Wajib kita mengamalkan Dua kalimat syahadat ini adalah Di setiap kali kita sembahyang pardu Yaitu Membaca dua kalimat syahadat Di tahayat akhir Apabila kita mengingkari Rukun Islam yang pertama ini Kita mengingkari dua kalimat syahadat ini Maka hukumnya Kapir Tidak boleh diingkari Terus selanjut Dan rukun Islam yang kedua adalah Mendirikan sembahyang Mengerjakan sembahyang Sembahyang lima waktu Coba kita lihat Di dalam Di dalam kitab Kasyifat itu sahaja Dan yang kedua Rukun-rukun Islam Iqamus Salah Yaitu Mendirikan sembahyang Melaksanakan sembahyang Sembahyang lima waktu Wahia abdul ibadatid badan Niyatid zahirati Wahia Yaitu sembahyang lima waktu Abdal ibadatid badan Niyatid zahirati Yaitu Sepaling abdul Ibadah badan Yang zahir Sepaling abdul Ibadah yang zahir Ini Sembahyang lima waktu Ini dan setelah sembah yang lima waktu ibadah yang zahir ibadah badan yang zahir yang paling abdal di kerajakan adalah kuasa kemudian haji bagi yang kuasa sumar zakat kemudian zakat bagi orang yang sudah sampai nisabnya maka keperluan sembah yang puasa zakat, haji abdalun faraidi itu paling abdal daripada sekalian yang fardu dan lagi sembah yang sunahnya sembah yang fardu itu abdalun nawafili yaitu sepaling abdal daripada sekalian yang sunah-sunah jadi sunat kabliahnya sembah yang fardu, sunat badiahnya sembah yang fardu itu sepaling abdal yang sunah-sunah jadi diharapkan setelah sembah yang fardu itu jangan tidak mengerja sembah yang sunat sebelum sembah yang fardu Allah dikerjakan sembah yang sunahnya sunat kabliahnya sesudah sembah yang fardu kerjakan sembah yang sunat bangtiyahnya nah karena sembah yang sunat ini adalah bunus bunus sembah yang surat ini adalah sembah yang bunuh sembah yang bunus untuk menambah untuk menambah yaitu pembendaharaan pembendaharaan untuk menambah tabungan pahala-pahala kita dan tidak diujurkan oleh seseorang dan tidak diujurkan akan seseorang pitar kihah pada meninggalkan sembah yang fardu madama akilan selama-lama seseorang itu berakal jadi selama-lama orang itu berakal jangan meninggalkan sembah yang lain halnya orang gila itu kadang berakal lagi orang-orang gila jadi kalau selama masih akal masih ada walaupun sakit bagaimanapun tetap wajib sembah yang nah ini guru kami almarhum syekh al-alim al-alama kiai haji mahpus amin pengasuh penuh pasantrin yang pertama ibn al-amin pemangkih beliau di rumah sakit islam banjir masin beliau sakit beliau sembahyang kalau sampai waktunya beliau sembahyang berdiri beliau sembahyang padahal beliau luar biasa sangat sakit keras beliau ini salin daripada yang pardu sampai sembahyang sunah-sunahnya seperti sembahyang malam beliau kalau sudah sampai waktunya beliau berdiri sembahyang sampai bingung para dokter para suster para perawat orang-orang rumah sakit melihat beliau ini luar biasa padahal orangnya sakit keras tapi kalau sudah sampai waktunya beliau sholat nah ini jadi kekuatan hati kehidupan hati kesihatan hati itu bisa melebihi daripada kesihatan basic kesihatan tubuh nah jadi selama-lama akal seseorang itu masih sihat masih ada di tubuh seseorang ini tidak diujurkan meninggalkan sembahyang lima waktu kalau tidak bisa berdiri sembahyang beruduk kalau tidak bisa beruduk sembahyang dengan berbaring kalau tidak bisa dengan berbaring 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 bermiring menghadap kiblat bertelantang kalau tidak bisa bertelantang ini bisa mengisarat mengisarat dengan 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 mata kalau tidak bisa lagi mengisarat dengan mata ya ini mengisarat dengan hati kalau tidak bisa lagi mengisarat dengan hati mati Mati Sudah lanjut Jadi rukun Islam yang kedua adalah Sembah yang lima waktu Tadi sudah diterangkan Sembah yang lima waktu itu adalah Sepaling abdal ibadah Dan sembah yang suratnya Juga itu sepaling abdal Sepaling abdal Yaitu kesunaha Wa'idahus zakati Dan rukun Islam Yang ketiga Yaitu Mengeluarkan zakat Bagi orang yang sudah sampai Nisabnya Wasomu Ramadana Wasomu Ramadana Dan Rukun Islam yang keempat Berarti Syahadat Salat Puasa Tadi Rukun Islam yang pertama Syahadat Yang kedua Sembah yang Ini Kayaknya Kayaknya muda terbalik Melakukan zakat Melakukan zakat Wasomu Ramadana Dan puasa Ramadana Puasa Ramadana Ini merupakan Rukun Islam juga Wajib Mengerjakannya Sudah tadi dijelaskan Di atas Wahajul bayti Manistata Ilaihi Sabila Dan Rukun Islam yang kelima Yaitu Mengerjakan Ibadah haji Kabaitullah Bagi orang yang kuasa Bagi orang yang mampu Mampu Di dalam Ungkusnya Dan mampu Pesek Tubuhnya Untuk Mengerjakan Wajib Sata'ilaih Sabila Bagi seseorang Yang kuasa Yang mampu Kepadanya Sabila Di dalam Menempuh Perjalanannya Nah itulah Rukun Islam Yaitu Ada lima tadi Kemudian Kita lanjut Paslun Aihadza Paslun Bermulai Misuatu Fasal Arkanuli Imani Bermulai Rukun Iman Itu Sitatun Ada enam Antuk Minabillahi Pertama Adalah Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Allah Sejual Kita Lihat Di dalam Kasifat Saja Rukun Iman Rukun Iman Yang pertama Adalah Beriman Kepada Allah Rukun Iman Ada enam Pertama Beriman Kepada Allah Antuk Minabillahi Beriman Beriman Dengan Allah Bianta Takkida Dengan Bahasanya Mengertikatkan Oleh Kamu Alat Tafsili Atas Secara Terperinci An Allah Ta'ala Bahasanya Allah Subhanahu Wata'ala Mujudun Ada Qadimun Qadim Allah Ta'ala Itu Qadim Baqin Allah Ta'ala Itu Kekal Mukhalifun Dil Hadisi Dan Allah Subhanahu Wata'ala Itu Adalah Berbeda Dengan Segala Yang Baru Dan Allah Subhanahu Wata'ala Itu Maha Kaya Dari Tiap Sesuatu Wahidun Allah Ta'ala Maha Asa Qadirun Allah Ta'ala Itu Maha Kuasa Muridun Allah Maha Berkandak Alimun Allah Ta'ala Itu Maha Mengatahui Hayyun Allah Hidup Samion Allah Ta'ala Orang Yang Mendengar Basirun Orang Yang Meriahat Potakelimun Allah Ta'ala Orang Yang Berkata Kata Nah Jadi Bagi Bagi Kita Umat Muslim Ada Mempunyai Rukun Iman Rukun Iman Yang Pertama Adalah Kita Beriman Kita Percaya Dengan Allah Untuk Percaya Kepada Allah Subhanahu Wajib Kita Belajar Mempelajari Yaitu Akidah 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 Mempelajari Akidah Akidah Yang Berhubungan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu 41 Akidah 20 Akidah Yang Wajib 20 Akidah Yang Mustahil Satu Akidah Yang Jais Terhadap Allah Jadi Jumlahnya 41 Akidah Kemudian Rukun Rukun Iman Yang Kedua Wa Malah Antuk Bin Nabi Lahi Wa Malah Ikatihi Dan Rukun Iman Yang Yang Kedua Jadi Antuk Minah Billahi Wa Malah Ikatihi Wa Malah Ikatihi Atap Kepada Billahi Dan Rukun Iman Yang Kedua Bahwasannya Wajib Kita Beriman Malah Ikatihi Kepada Malaikat Malaikatnya Diantaranya Kita Wajib Mengetahui Malaikat Yang Yang Sepuluh Wajib Kita Hapal Wajib Kita Mengetahui Malikat Yang Sepuluh Jibril Mikael Isrape Lijerail Munkar Nakir Rakib Atid Malik Dan Ridwan Nah Ini Diantaranya Wak Wakutubihi Dan Pulang Rukun Iman Yang Ketiga Wajib Kita Orang Muslim Orang Mumin Wajib Mengimani Percaya Bahwasannya Kita Percaya Dengan Kutubihi Dengan Kitab Kitab Dengan Kitab 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 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Yang Sampai Sekarang Ini Adalah Yang Kita Baca Kitab Allah Ta'ala Al-Quran Kalau Yang Dahulu Sebelum Al-Quran Kitab Yang Turun Dari Langit Yang Aslinya Adalah Injil Taurat Jabur Nah Tapi Sudah Saat Sekarang Ini Disempurnakan Dengan Al-Quran Semua Kitab Itu Disempurnakan Dengan Al-Quran Terus Selanjut Warusulihi Dan Wajib Kita Pulang Percaya Dengan Rasul-Rasulnya Rasul-Rasulnya Diantaranya Rasul-Rasul Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Wajib Kita Ketahui Ada 25 Satu Adam Dua Idris Tiga Noh Empat Hot Lima Sole Dan Seterusnya Wabil Yawmil Akhiri Dan Wajib Pulang Kita Percaya Dengan Hari Akhir Dengan Hari Akhir Wajib Percaya Dengan Hari Akhir Apa yang Dimaksud Hari Akhir Hari Kiamat Hari Kiamat Diantaranya Hari Kiamat Ini Di Dalam Hari 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 Kiamat Nantinya Di Hari Akhir Di Hari Akhir Wajib Kita Percaya Di Sana Bahwasannya Ada Masyar Ada Tempat Perkumpulan Di Sana Ada Hisap Tempat Pengureksian Amal Ibadah Waktu Di Dunia Ada Misan Pertimbangan Amal Baik Amal Jahat Waktu Di Dunia Kita Percaya Bahwasannya Di Akhir Itu Ada Surga Ada Neraka Wajib Ini Bagi Kita Muslim Bagi Umat Islam Mempercayainya Bagi Orang Non Muslim Bagi Kauam Ates Ini Ada Percaya Ini Dikatakannya Ini Hayalan Bagi Kita Wajib Ini Mempercayai Boleh Enggak Boleh Enggak Percaya Ini Harga Mati Dan Rukun Iman Yang Terakhir Ini Kita Percaya Bahwasannya Kadar Kata Tuhan Baik Dan Jahat Itu Min Allah Ta'ala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ini Kiranya Nanti Kita Lanjut Lagi Pembelajaran Kita Ini Sudah Sampai Halaman 13 Nah Jadi Bisok Ini Makna La'idah In Allah Jadi InsyaAllah Bisok Kita Lanjutkan Lagi Pembelajaran Kitab Sabi Nautun Najah Halaman 13 Hanya Coba Sampai Disini Dulu Pembelajaran Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh